Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa baik pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis instrumen non-test ya jika dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan jenis-jenis instrumen tes nah sekarang yang instrumen non-test ya jadi karena memang kemudian apalagi sih yang perlu dites gitu kan selain kognitif ya tentu di dalam pembelajaran ya apalagi kemudian ke depan yang ditekankan adalah penilaian otentik atau authentic assessment dan juga berkait dengan pendidikan karakter maka juga ada aspek efektif dan aspek psikomotorik yang juga harus dinilai ya Nah maka dari itu sesudara perlu dikembangkan instrumen non-test ya guru-guru juga apa istilahnya perlu nih ya menaruh perhatian khusus kepada instrumen non-test Nah apa saja sih instrumen non-test itu Nah untuk mengukur karena efektif ya diantaranya ada instrumen observasi wawancara skala sikap daftar cek skala penilaian angket studi kasus catatan insidental sosiometri inventory kepribadian ya jadi ada banyak sekali instrumen non-test yang semacam ini nah silahkan ya tergantung guru akan memilih instrumen yang mana yang paling memudahkan yang dinilai paling efektif dan efisien untuk digunakan sehari-hari di dalam kelas ya Nah dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas beberapa saja ya beberapa saja diantara beragam instrumen non-test ini Nah untuk skala sikap ya ini ada banyak ya untuk skala sikap ada banyak juga ya misalkan kita kemudian mau memilih instrumen non-test non-testnya adalah skala sikap gitu ya mungkin kita sudah sering juga mendengar beberapa istilah diantara ini gitu ya Nah skala sikap itu diantaranya ada skala Likert skala pilihan ganda skala truestone skala goodman semantik diferensial pengukuran minat nah ya diantaranya ini misalkan kita kemudian tadi ya instrumen non-testnya memilih skala sikap maka ada beragam instrumen ini saya akan contohkan ya kalau skala Likert seperti apa skala truestone seperti apa dan sebagainya nah misalkan ini ini skala Likert semacam ini ya jadi ini merupakan skala yang disusun dalam bentuk suatu pertanyaan dan diikuti oleh lima respons yang menunjukkan tingkatan misalnya ya SS sangat setuju setuju tidak berpendapat tidak setuju sangat tidak setuju gitu kan nah misal diawali dengan suatu pernyataan ya pernyataannya apa misalkan ya siswa yang rajin pasti prestasinya baik gitu ya atau kemudian pernyataan yang menunjukkan keperbadian atau sikap yang ditunjukkan siswa di kelas gitu ya saya selalu mengutamakan teman ya di dalam berinteraksi sosial gitu ya saya tidak pilih-pilih teman di dalam pergaulan misalkan selama di sekolah gitu kan nah lalu kemudian disambung dengan skala sikap yang seperti ini nah gitu ya misalkan ini skala sikap eh skala Likert gitu ya nah kemudian ada juga skala pilihan ganda nah skala ini disusun dalam bentuk pilihan ganda yang diikuti dengan sejumlah alternatif pendapat ya misalkan dalam suatu upacara bendera ya titik dua ABCD gitu apakah akan milih ABCD nah ini ya ini sejumlah alternatif pendapat yang bisa ditentukan oleh guru ya misalkan guru juga akan mengopso mengukur bagaimana apa namanya eh keaktifan sisa di di dalam kelas gitu ya dalam suatu pembelajaran di kelas saya titik dua misalkan A lebih memilih untuk diam dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru B saya akan mengenalkan dengan baik dan kemudian akan mengajukan pertanyaan pendapat jika ada materi yang belum dipahami ya C dan seterusnya sampai D atau E gitu kan nah silahkan itu bisa dikembangkan sendiri oleh guru ya skala pilihan ganda atau kita bisa juga gunakan skala truestone ya skala ini merupakan skala yang mirip dengan Likert ya karena merupakan satu instrumen yang jawabannya menunjukkan tingkatan ya misalkan tingkatan 1 sampai 10 atau sampai 11 dan sebagainya ya ini silahkan atau skala Goodman ya ini sekali ini sama dengan yang disusun oleh Bogardus yaitu berupa tiga atau empat buah pernyataan yang masing-masing harus dijawab ya atau tidak ya sehingga misalkan ada-ada pernyataan saya mengizinkan anak untuk bermain ke tetangga nah maka dibuat kolom di sebelahnya ya kolombia atau tidak gitu kan nah ini silahkan bisa juga digunakan ya saya selalu belajar sebelum apa namanya materi disampaikan oleh guru saya selalu tepat waktu dalam mengerjakan PR yang diberikan oleh guru misalkan begitu ya itu dibuat tabel ya di apa namanya sebelahnya gitu ya tabel yang berisi pernyataan ya atau tidak nah ini skala Goodman ya atau semantik diferensial ya instrument yang mengukur konsep-konsep untuk tiga dimensi ya dimensi-dimensi yang ada diukur dalam kategori baik tidak baik kuat lemah cepat lambat aktif pasif atau berguna atau tidak berguna dan sebagainya silahkanlah ya Nah misalkan yang semacam ini contohnya bermain musik baik tidak baik berguna tidak berguna aktif pasif dan sebagainya nah ini ini eh bisa ya dikembangkan oleh guru semacam ini ya ya sehingga jawabnya satu artinya bermain musik itu baik bagi siswa gitu kan ya itu itu tadilah untuk mengukur bagaimana asiswa mempersiapkan pembelajaran gitu ya kalau belajar sebelum materi disampaikan gitu ya Nah itu ya kemudian ditentukan baik atau tidak baik dibuat skala 1-5 atau 1-7 gitu kan itu variasi saja nah itu sesudah ya silahkan ini bisa dikembangkan oleh guru pengukuran minat ya ini juga bisa misalkan ya mengunjungi perpustakaan ya sangat setuju dan seterusnya ya dibuat kode-kode semacam ini ya atau kemudian eh kalau ini adalah pengukuran untuk ranah psikomotorik gitu ya misalkan ini merupakan instrumen untuk mengamati keterampilan praktik memasak wahai itu praktik memasak malahan ya atau ya kalau dikaitkan dengan apa namanya pembelajaran sisiologi gitu ya instrumen untuk mengamati keterampilan siswa di dalam melakukan observasi di lapangan gitu ya nah terampil mempersiapkan instrumen penelitian tekun di dalam bekerja gitu ya menggunakan waktu penelitian dengan sangat efektif mampu bekerja sama dalam tim gitu dan sebagainya ya terus kemudian hasil penelitian bagus nah ini dibuat apa namanya skor-skornya gitu ya ini juga skala juga untuk mengukur ranah psikomotorik ya Nah untuk perkembangan saat ini ya di dalam mengembangkan skala sikap tadi ataupun yang semacam ini gitu ya ranah psikomotorik dan sebagainya ini sebenarnya kita juga sudah dipermudah ya dengan teknologi silahkan bisa memanfaatkan dok apa namanya Google form ya kita bisa mengembangkan beragam instrumen di sana ya sehingga siswa bisa langsung memilih dan hasilnya pun bisa langsung di analisis oleh guru gitu ya menggunakan Google form silahkan kita sudah dipermudah dengan beragam fasilitas teknologi saat ini gitu ya sesudara demikian materi saya Oh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai